Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan dente sojato Oke kali ini saya berencana mau jalan melakukan perjalanan dari pasar Kenteng menuju ke pasar tegal miring bagaimana kelanjutan videonya saksikan terus Oke dan jadi ini pasar kentengnya ya ini saya mulai dari sinilah kemudian ini saya ke arah ke selatan gitu ya oke sebelumnya terima kasih sekali udah klik video ini dan terima kasih juga yang sudah subscribe yang belum mohon ikhlasnya untuk subscribe channel ini agar semakin terus dapat berkembang Oke ini desa condong sari ya Oke jadi ini bertemu di perempatan dimana perjalanan ini adalah jalan Soekarno-Hatta atau kita mengenalnya dengan ring root gitu ya ring root selatan ini maksudnya oke kita nyebrang ke arah selatan ya lama jalan ini kalau saya nggak keliru nanti mohon di koreksi jika keliru ya jalan raya tegal miring gitu ya ya seperti inilah jen suasananya ya jadi sekalau tak perhatikan gitu ya setiap perjalanannya entah itu kebetulan entah itu memang memang kondisinya seperti ini jadi selalu saja terlampak terlampak pemandangan yang esri gitu ya dengan pokokonannya yang masih tumbuh lebat gitu ya dan rindang gitu di kanan kirinya seperti halnya juga ini perjalanan saat ini luar biasa sekali di depan hamparan persawahan ya ladang gitu ini sepertinya baru saja panen jalanan ini cukup ramai lintas warga yang menggunakan akses jalan ini banyak sekali ini ada pekerja yang sedang membetulkan dry nase mungkin ya nice ini apa saya merasakan betul anginnya begitu kencang disini mungkin juga terdengar ya tembus-tembusan anginnya lewat mikrofonnya ini suaranya mungkin terdengar begitu kencang sekali lho Den ya Oh jadi sudah bisa untuk jalan-jalan kayak gini merupakan gardu PLN luar biasa sekali ini kalau belum kalau ada yang belum tahu luar biasa kardu induk ya Purwoco ini di masuknya di desa sumber sari ya luar biasa sekali listrik yang setiap hari digunakan oleh masyarakat Kabupaten Purwoco mungkin ya ini ya induknya disini Wow nah terus ini depan persis ada persimpangan karena kita mau mengarah ke desa ke mana di pasar tergal miring maka kita belok kanan ikuti jalan asfal ini ya nah ini juga ada persimpangan lagi kita ikuti rambu-rambu itu aja yang warna kuning itu kita diarahkan ke kiri kita ikuti saja nah ini di samping ini ini merupakan apa sungai kecil ya irigasi gitu ya luar biasa sekali sepertinya sedang direhab diperbaiki lah jadi jalanan ini selain menghubungkan antara tadi kot dari kota Purwoco itu sampai dengan ke arah selatan itu di desa tegal miring atau pasar tegal miring tetapi juga jika diteruskan lagi ini bisa sampai ke daerah atau wilayah kecamatan Ngombol diantaranya desa yang pertama itu kalau saya enggak keliru lagi-lagi ya nanti kalau boleh dikoreksi mohon itu desa Seporo pasar itu merupakan desa yang sudah masuk ke wilayah kecamatan Ngombol kemudian kalau diteruskan lagi nanti bisa sampai di kecamatan grap-gap itu nah di depan tampak ya itu perlintasan kereta api ini oke wow nice ini sudah kita masih lanjut ke arah selatan jalanannya sampai dengan sekarang bagus sekali dan Insyaallah sampai nanti sana juga bagus asfalt terus gitu ya nyaman-nyaman untuk dilalui disini ini adalah merupakan sudah masuk di desa Kliwonan namanya untuk untuk kecamatannya itu masuk di kecamatan Banyu Urib itu ya termasuk tadi yang kita di awal perjalanan itu itu juga masuk di wilayah kecamatan Banyu Urib oke oke enak sekali eh perjalanannya ini saya merasakan ah sorry 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 agak tinggalkan saya merasakan eh suasananya tuh enak gitu ya nah ini ada gardu itu jadi kita sudah masuk di Seporo Kerapiak namanya untuk kecamatannya itu masih di kecamatan Banyu Urib yang eh kecamatan Banyu Urib oke nice luar biasa sekali ini tidak lama lagi kita sudah sampai ya dan di tujuan kita yaitu pasar tebal miring ini masih di Seporo Kerapiak ya biasanya oke dan jadi kelihatan ya di depan ini sudah sampai di ini pasar tebal miring namanya luar biasa sekali ini kata mungkin sore hari jadi aktivitas pasarnya sudah apa sudah anu ya lewat ya mungkin ya itu tapi aktivitas warga yang membuka kios disitu masih tampak berjualan oke dan begitu perjalanan kali ini terima kasih terima kasih sekali lagi untuk aden semuanya yang sudah subscribe video ini yang belum mohon ikhlasnya untuk subscribe video ini eh channel ini agar semakin terus dapat berkembang dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah dan dijauhkan dari segala jenis wabah penyakit terima kasih sekali lagi seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan diso channel selamat menikmati